Kali ini kita sedang menghasilkan expander ya, tahun 2018, Matic. Yaitu permasalahannya, susah saat menyalakan mesin, harus diinjak pedal rem sangat dalam atau kuat. Kemudian yang nomor 2 yaitu saat tuas transmisi dipindah posisi P, tuas tidak bisa pindah ke posisi lainnya. Jadi disini shift locknya tidak berfungsi ya. Sekarang coba kita nyalakan dulu. Nah ini sudah menyala ya. Tapi tuas transmisi dia tidak bisa pindah-pindah. Kemudian pemiksaan yang kami lakukan yaitu kita periksa di suite rem ya. Ternyata suite rem dia aman. Kemudian kita lihat lampu rem belakang. Ternyata dia lampu remnya menggunakan lampu LED ya, lampu variasi seperti ini. Kemudian untuk mata kucingnya yang ini, dia juga menjadi satu dengan rem ya. Jadi disini ada tambahan beban untuk lampu rem ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya kita periksa sekering. Sekering lampu rem. Sekering lampu rem yang ini ya, yang stop lamp 10 Ampere. Kita periksa di bagian fusebooknya. Ini 10 Ampere ya. Setelah kita periksa untuk sekeringnya, ternyata dia putus ya. Sekeringnya putus. Ini sekeringnya lampu rem. Oke teman-teman, sambil menunggu sekering yang baru, dan untuk memastikan penyebab masalahnya, ini sekering yang putus kita sambung ya. Kemudian kita pasangkan. Kemudian kita tes lagi ya, apakah sudah bisa masuk atau tidak. Kita start dulu. Mesin sudah menyala ya. Kemudian kita pindah tuas transmisi. Ternyata belum bisa ya. Karena sweet trim belum terpasang. Jadi kita pasang sweet trim dulu. Karena untuk shift lock-nya ini menjadi satu dengan sweet trim ya. Oke teman-teman, untuk sweet trim sudah terpasang ya. Dan pada saat di rem, untuk shift lock-nya dia sudah bunyi ya. Sudah ada respon. Lalu coba kita pindah. Nah, kita tekan dia bisa ya. Dan sekarang untuk tuas transmisinya sudah bisa dipindahkan. Jadi kesimpulannya disini, sekeringnya putus ya. Gara-gara ada beban tambahan di lampu rem. Jadi, karena kapasitasnya cuma 10 ampere untuk sekeringnya, Jadi, dia tidak kuat ya. Nanti kita ganti yang lebih besar. 15 atau 20 ampere. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Dan saya Ahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.